Hai ratusan pedagang dan petani sayur di Benar Meriah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRK setempat kemarin para pengunjuk rasa dari asosiasi pedagang sayur Benar Meriah atau APSBM ini memprotes kutipan retribusi yang dinilai memberatkan pedagang dengan menumpang kendaraan bak terbuka ratusan pedagang dan petani sayur menyampaikan aspirasi mereka ke gedung dewan setempat namun kedatangan mereka sempat ditahan petugas keamanan sehingga harus berorasi di depan gerbang kantor wakil rakyat Kabupaten Benar Meriah dalam orasi singkat perwakilan pengunjuk rasa meminta dewan membela petani dan pedagang sayur retribusi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan margin pendapatan mereka para pengunjuk rasa ini juga berharap DPRK bersama pemerintah daerah menetapkan retribusi tanaman hortikultura yang sesuai sehingga tidak membebankan petani dan penjual sayur sejauh ini setiap satu kilogram sayuran pedagang harus mengeluarkan 100 rupiah sedangkan barang saja 400 hingga 500 rupiah harganya per kilogram peraturan ini mengakibatkan petani dan pedagang tak mendapatkan untung serta banyak barang warga yang tak terjual pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh ketua DPRK Kabupaten Benar Meriah serta sejumlah anggota lainnya untuk melakukan audensi dengan Pemda serta SPK terkait dalam audensi yang berlangsung alon pedagang dan petani ini meminta untuk dipertimbangkan dan melakukan revisi terhadap kanun sehingga saling menguntungkan atau tak memberatkan pedagang dan petani sayur Sabardi ketua APSBM Benar Meriah meminta agar Pemda dan DPRK segera mencari solusi yang tepat bagi pedagang dan petani sayur kepada anggota Dewan yang terkait dan Bupati Benar Meriah harap segera melakukan langkah-langkah yang terbaik demi rakyatnya Sabardi mengaku ia dan beberapa pedagang sayur lainnya kini tak lagi membeli sayur dari daerah tersebut jika retribusi belum diturunkan tentunya kondisi ini nantinya akan merugikan petani padahal sebagian besar hasil tani di Benar Meriah merupakan tanaman hortikultura khususnya sayur-mayur tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah terima kasih